Ponpes al-Zaitun baru-baru ini tengah jadi sorotan seusai adakan perayaan Satu Muharram atau Tahun Baru Islam. Hal itu karena mereka mengundang beberapa tokoh hingga seorang aktivis Yahudi. Beberapa tokoh sempat diundang sebagai tamu kehormatan dalam perayaan Satu Muharram tersebut. Perayaan Satu Muharram Ponpes al-Zaitun dibuka dengan orasi dari Konirahakundini Bakri. Yang merupakan seorang akademisi dan seorang intelijen Indonesia. Tokoh lain yang dapat diundang adalah seorang aktivis Yahudi, yakni Monique Richgars. Monique Richgars turut menjadi pembicara pada acara perayaan Satu Muharram tersebut. Selain Monique Richgars, ada tokoh lain yang menjadi tamu undangan yakni Pablo Benua. Sosok Pablo Benua dikenal sebagai artis sekaligus seorang pengusaha. Ia nyatakan dukungan kepada al-Zaitun dan siap beri suntikan dana apabila kekurangan dana. Saya tekankan saya pasang badan untuk Sheikh Panji Gumilang dan al-Zaitun, kata Pablo. Kalau al-Zaitun kekurangan operasional, minta sama saya, ungkap Pablo.